Intro Siarini dikabarkan 3 kali program hamil tapi gagal datangnya lewat pintu belakang Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sebuah akun gosip mengabarkan bahwa Siarini pernah diam-diam menjalani program hamil di Jakarta Hal itu terungkap dalam sebuah tangkapan layar yang berisi DM dari seorang netizen Min, ternyata Siarini pernah program hamil di Jakarta Yang menangani perakanku di salah satu rumah sakit tulis netizen Kemudian si netizen menyebutkan bahwa Siarini 3 kali program tapi semuanya gagal Katanya dia 3 kali program gak jadi Sel telurnya kosong, imbuhnya Ponakan netizen itu menyebutkan jika artis Indonesia Yang tak mau terekspos publik selama menjalani program hamil Sehingga Siarini disebut punya siasat khusus dalam menjalani program hamil Agar tak terciduk netizen Ketapunakan dia kalau datang minta jam 3 atau 4 pagi yang gak banyak orang Lewatnya pintu belakang aku tahu pas ponakan kumudi kemarin ujarnya Selain memperlihatkan tangkapan layar berupa DM dari netizen Akun gosip itu juga mengunggah potret Siarini bersama Reino Barak Sederet netizen Lantasebo mengomentari isu Siarini menjalani program hamil tersebut Tak sedikit diantara mereka yang memberikan dukungan untuk Siarini Selain itu ada juga netizen yang menegur pihak yang membocorkan program hamil yang dilakukan Siarini Karena hal tersebut tidak etis Rahsia pasien gak boleh kesebar loh gak boleh bocorin ke publik Komentar netizen Semangat para pejuang garis 2 Semoga lekas positif timpal netizen yang lain Hanya saja Siarini dan Reino Barak sampai saat ini Masih belum memberikan klarifikasi terkait isu tersebut Sehingga belum dapat dipastikan apakah isu tersebut benar adanya Oga dekat Siarini dan adiknya tetangga bungkartabiat busuk dua saudara yang bikin malah silaturahmi Kehidupan pribadi Siarini dan adiknya yang selalu memamerkan kemewahan memang selalu buat penasaran Meskipun kini istri dari Reino Barak itu sudah tak lagi aktif di dunia entertainment Namun dibalik kemewahan yang selalu diperlihatkan ada satu sisi yang jarang terlihat dari inces Usut punya usut istri Reino Barak dan adiknya justru dimusuhi oleh tetangga di lingkungan rumahnya Hal itu pun bisa terlihat ketika seorang tetangga diminta keperangan soal sosok Siarini Dan tetangganya pun enggan menjelaskan Aduh saya gak mau tahu soal depannya Siarini ucap seorang warga Enggak tahu ya maaf ucap tetangga Siarini dengan wajah masam di kawasan Bogor, Jawa Barat Hal itu terjadi rupanya karena tetangga itu merasa jika mantan duet Anang Hermansyah itu dikenal sebagai orang yang sombong Sekaligus pelit terlebih ketika lebaran Siarini yang berpilmang harta itu tak pernah berbagi Gimana ya kalau dibilang sombong, orang sini udah gak mau tahulah waktu lebaran juga bagi-bagi bukan orang sini Tapi orang luar, ucap seorang warga Sedangkan sikap adiknya Aisyarani yang tidak disukai itu karena pernah ada kejadian adik Ipar Reino itu Menjambak rambut salah seorang warga ketika terlibat dalam acara kurban Kita mbak udah gak maulah Mula waktu bagi kurban kakaknya sempat menjambak warga Ujar salah satu warga lainnya yang tidak mau disebut namanya Maka dari itu, atas dasar hal itulah para tetangga malas mengenal sosok Siarini Dan adiknya apalagi untuk menjalin tadi silaturahni Tarif 1 miliar rupiah terkuat header sentil kedok Siarini simpanan pengusaha Sosok ini sebut pernikahan Reino Barat tak akan lama Diketahui bahwa Soeima sempat membongkar fakta yang mengagetkan Tentang dirinya yang nyaris dibuking oleh seorang pengusaha asal Kalimantan Ia mengatakan bahwa ini bukan kali pertama sang pengusaha menawar artis Tawaran dengan bayaran senilai 1 miliar itu pun akhirnya ditolak tegas oleh Soeima Melalui wawancaranya Neterson tak langsung ingin tahu Dengan sosok yang pernah dibuking oleh pengusaha tersebut Akhirnya nama Siarini pun disebut Buda endak tuh biasanya yang identik dengan Soeima kan si Buda Berinisial S Kata Viola Virginia 11 Yang jelas Siarini Gweno Basabasi Kata Nikita Mirzani Underscore 90 Dikutip dari wow keren Rupanya masalah seperti ini sebelumnya pernah ditangani oleh istri Reino Barat Ia melaporkan pedang dud bernama Lina Tiga Serigala Karena menebar isu pernikahnya dengan Haji Isam Sementara gosip tersebut mengudara Denny Darko ternyata sempat menyentil tentang kesetiaan Reino Barat dan Siarini Ia melihat bahwa kini sang pengusaha rupanya sudah tutup kuping mendengar semua isu buruk Yang menimpa sang istri lantaran terlanjur cinta Tahu gak yang mempengaruhi ini Reino apa? Kayaknya dia terpengaruh sama cinta Ya kalau terpengaruh cinta kan kayak bukan dirinya Begitu ungkap Denny Kalau Reino masih tetap seperti ini hanya cinta dengan Siarini Gak akan lama pernikahannya karena sebenernya cinta aja gak cukup Ini butuh sesuatu yang lebih kuat daripada itu Dengan kondisi seperti sekarang Lanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!